Intro Pelaku sodomi terhadap 13 orang anak di bawah umur diamankan kepolisian. Para korban merupakan anak para karyawan PT PLP Perusahaan Perkebunan Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, perusahaan di mana pelaku juga bekerja. Akibat semasa remaja pernah mendapatkan perbuatan yang tak senonoh dari orang lain, akhirnya Sariyaman Purba alias Sari menjadi predator pelaku pelecehan seksual terhadap 13 orang anak yang rata-rata masih berumur 15 tahun ke bawah. Perilaku menyimpang ini telah dilakoni tersangka sejak tahun 2014 silam, akibat setelah ia ditinggal cerai oleh sang istri. Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang menjelaskan, menurut hasil pemeriksaan tersangka yang berprofesi sebagai buru deres di perkebunan setempat, memperdaya korban dengan memberikan imbalan uang senilai 20 hingga 30 ribu rupiah. Kapolres juga menambahkan tersangka dalam melancarkan aksinya kerap dilakukan di kediamannya serta dibawa jembatan di lingkungan setempat. Bahkan perbuatan bejat tersebut sering dilancarkan dengan tindakan kekerasan berupa pemaksaan terhadap korban. Ini adanya laporan dari masyarakat tentang ada perbuatan cabun yang dilakukan oleh tersangka SP yang kemudian kita tidak lanjuti dari laporan masyarakat bahwa korban yang sudah menjadi korban sebanyak 13 orang. Anak-anak yang berusia sekitar 15 tahun ke bawah, ada yang 13, ada yang 14, sebanyak 13 orang. Dan kemudian dari beberapa keterangan korban, anak-anak, mereka sudah melakukan itu ada yang dua kali, ada yang tiga kali, ada yang lima kali. Dan tempatnya perbuatan tersebut ada di rumah pelaku, ada juga di bawah jembatan. Dan kemudian kita juga sudah melakukan koordinasi dengan psikologi polda untuk melaksanakan pemulihan kepada korban. Karena menurut keterangan pelaku ini, dulunya dia mengalami hal yang sama, sehingga ini melakukan perbuatan yang kembali. Pak, ini korban, Pak, ada pencabulan atau di sodomi ini, Pak? Modusnya untuk kegiatan kepada korban itu adalah semua di sodomi, karena semua korban itu adalah laki-laki. Karena dia juga dulu pelaku ini mengalami hal yang sama, jadi artinya ini perdator, mengulangi akibat dia mengalami dulu waktu kecil, lalu dia melakukan... Sekarang, semua tersangka melakukan apa? Dan juga memotiri kepada korban? Tadi semua tersangka bahwa, modusnya itu ada memberikan uang, ada juga dengan pemaksaan kecil. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.